Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bagi kita semua hari ini kita berada di jalan serigala tepatnya ada sop ubi enak dan murah meriah namanya sop ubi dan toko ayam serigala ayo ikuti kami sekarang letaknya di dalam lorong barang kalau hari minggu tutup ya bu saya kemarin kesini tutup kali ini kita berada di penjual sop ubi dan soto ayam terletak di jalan serigala yang dulunya pernah kita view sop ubi di jalan maifa lauknya itu antara lain daging telur rasa ubi sedangkan disini lauknya ayam ayam daging telur nasa dan lain-lain serta ubi ini penampakan sub ubi pesanan ada juga ubi disitu oh iya ini makan ubi bisa juga iya untuk kaldu ayam 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 ini pesanan kami lagi disiapkan oleh penjualnya ini bahan-bahan dari sop ubi nah ini sop ubi kita cuma dua porsi karena adul nak buat makan ini ini penampakan dari sop ubi pesanan kami sop ubi di jalan serigala ada juga ceker ayamnya kebetulan mamanya pipito suka ceker ayam dan disini ceker ayamnya diberi cuma-cuma alias gratis inilah siap disantap sop ubi pesanan kami ini inilah si adul sudah siap menyantap sop ubi peserta mamanya mama pepito dengan senyum-senyum tipis yang manis siap menyantap sop ubi nah ini ada bawang gorengnya juga bisa ditambah ini bila anda menyukai agak manis-manis bisa ditambah kecap dan bisa juga tambah sambal kesuka ayam pedis tuh ceker ayam itu khusus buat mamanya pepito si manis ini penampakan dari sop ubi serigala bahan utamanya itu ubi ada kecang tanah ada kecang tanah ada toge ada suun serta ayam di suwir-suwir dan satu butir telur siap dilahap sop ubi nya aduh 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 pintar aduh makan sendiri tidak usah di suap lagi ini ada juga beberapa pelanggan lagi menyantap sop ubi sebenarnya sebenarnya ada juga soto ayam disini tapi hidangan favoritnya ya sop ubi ini panjang enak dan murah walaupun tetap di dalam lorong yang sempit tapi banyak juga pelanggannya disini sampai jam permobil masuk juga disini murah meriah terima kasih terima kasih terima kasih ini jagoan makan sambal juga aduh sepintar makan sendiri enak dulu pernah disuap lagi gimana rasanya dulu kali lagi bete ya baru si cantik tersenyum tambah lagi sambal soalnya enggak pedis sambalnya di sini Kak Anum malah terasa agak manis tinggal sedikit sop ubinya hampir habis ini namanya Pepito lagi menyentap ceker ayam dengan lahap katanya enak ceker ayamnya juga nah ini ada juga nona-nona lagi makan sop ubi tanya sop ubinya di sini enak dan murah meriah mereka berdua langganan sop ubi di sini oh iya sop ubinya di sini ayamnya pakai ayam kampung waktu mama Pepito sudah makan satu ceker sudah dua oh sudah dua gimana rasanya ceker itu diperlukan dengan sop ubi katanya rasanya cekernya mantul mantap betul mantap betul ayam pipito sudah habis tapi ini masih banyak adul juga tinggal kuahnya sama sop ubi ternyata adul juga suka makan sop ubi lombok belum pisahnya masih 50 oh iya baru deh 4 4 kemantar di tewa ah apa malah pakai lombok pedis dulu enggak kalau ada dikasih itu tapi ini pedisnya kok bisa pedis dulu nah ini juga dua nona sambil menyantap sop ubinya mereka terlibat obrolan santai dengan ibu penjual sop ubi nah ini mama Pepito lahap menyantap ceker ayamnya ini ada lagi datang dua orang habis semua cekernya juga habis habis dul habis kamu kenyan dul enggak ditanya enggak ngomong apa enggak ngomong 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak usah Lita-li-tow